Kitab Masmur, Pasal 102 Doa pada masa kesesakan Tuhan, dengarlah doaku, dengarkanlah permohonanku. Janganlah memalingkan muka daripadaku pada masa kesesakanku ini. Dekatkanlah telingamu kepadaku, dan jawablah doaku dengan segera. Karena hari-hari hidupku menghilang bagaikan asap, Kesehatanku merosot, dan hatiku merana bagaikan rumput yang terinjak-injak dan menjadi layu. Makananku terasa hambar, dan aku kehilangan selera makan. Aku tinggal tulang terbungkus kulit karena segala rintihan dan keputusasaanku. Aku bagaikan burung undan di padang gurun, atau bagaikan burung hantu yang terasing di gurun pasir. Aku tidak bisa tidur seorang diri seperti seekor burung pipit yang terpencil di atas atap. Musuh-musuhku mengejek dan mengutuk aku setiap hari. Yang kumakan bukannya roti, melainkan abu. Air mataku jatuh ke dalam minumanku karena geram dan murkamu terhadap aku. Karena engkau telah menolak dan membuang aku. Hidupku berlalu dengan cepat bagaikan bayang-bayang malam. Aku layu bagaikan rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, adalah raja untuk selama-lamanya. Dan kemasyuranmu akan dikenal orang turun-temurun. Aku tahu bahwa engkau akan datang dan mengasihani Yerusalem. Dan sekaranglah saatnya untuk menaruh belas kasihan kepadanya. Saat untuk memberikan pertolongan yang telah engkau janjikan. Karena umatmu mengasihi setiap batu yang ada di dalam tembok-temboknya. Dan mengasihani setiap titik debu di jalan-jalannya. Biarlah bangsa-bangsa dan para penguasa gemetar di hadapan Tuhan. Di hadapan kemuliaannya. Karena Yahweh, Tuhan akan membangun kembali Yerusalem. Ia akan muncul dalam kemuliaannya. Ia akan mendengarkan doa orang-orang yang melarat. Karena ia selalu memperhatikan permohonan mereka. Ini kutuliskan. Supaya angkatan-angkatan yang akan datang. Juga memuji-muji Tuhan. Atas semua yang telah dilakukannya. Dan juga. Supaya bangsa-bangsa yang akan lahir. Dapat memuji-muji Tuhan. Katakan kepada mereka. Bahwa dari tempat kediamannya di surga. Allah memandang ke bawah. Dan mendengar rintihan umatnya. Yang menghadapi ajal dalam perbudakan. Dan ia melepaskan mereka. Sehingga orang banyak. Akan berduyun-duyun kebaid Allah di Yerusalem. Untuk memuji dia. Di seluruh kota akan dinyanyikan puji-pujian baginya. Banyak raja dari segala penjuru bumi. Datang untuk menyembah dia. Ia telah memperpendek hidupku. Dan aku hanya mencapai umur setengah tua. Tetapi. Aku berseru kepadanya. Ya Tuhan. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Jangan biarkan aku mati. Pada pertengahan umurku. Dalam abad-abad yang telah silam. Engkau meletakkan dasar bumi. Dan membuat langit. Dengan tanganmu. Semua itu akan binasa. Tetapi engkau hidup untuk selama-lamanya. Semua itu akan menjadi tua. Seperti pakaian usang. Dan engkau akan menggantinya. Seperti orang yang membuang baju yang lama. Setelah mengenakan baju yang baru. Tetapi engkau sendiri tidak akan menjadi tua. Engkau tetap selama-lamanya. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tetapi keturunan kami akan berlangsung terus. Angkatan demi angkatan. Akan terpelihara di bawah perlindunganmu. Terima kasih telah menonton.